Sama guru kayak disuruh pindah jurusan aja, kayak lu gak bisa mandarin, kenapa ambil yang mandarin top gitu Kalau kakulus ya pasti malas ngelajar percumaan pentingnya kan Apalagi diajarin dalam bahasa mandarin, itu tantangannya plus plus Kesimpulannya semuanya susah Iya harus semangat Pengen belajar mandarin, terus gak pengen di Indo, terus lebih murah dibanding negara lain Mandarin lah ya, mandarin sekarang ini kayak penting banget, dimana-mana semua pakai mandarin Terus kedua pilih tamukang, karena donger-donger sih IT-nya bagus, sama kebetulan ada Cici juga disini, rame orang Indo Awalnya sih daftar nasional apa, negeri gitu ya, gak diterima jadi Sina Oh gitu, jadi ini pilihan kedua gitu ya Orangnya lebih baik daripada Sina, terus sama pilih tamukang, karena banyak orang Indonesia nya enak Ya sama, cuma pengen belajar mandarin juga Pengen belajar mandarin Emang pertama juga gara-gara bahasa mandarin ya, jadi ke Taiwan Tapi kalo kayak tamukang itu karena aku denger, apa gurunya tuh kayak lebih toleran ke international student Jadi mereka mau kasih kayak ulangan bahasa Inggris walaupun pelajarannya ngajar pada bahasa Mandarin Jadi aku pilih tamukang gara-gara itu Ya pasti mandarin penting ya Terus denger-dengar emang tamukang bagus Pertama kali di sini tuh gak tau kalo misalnya orang Indo disini tuh banyak banget Dipikir kayak sewajarnya lah Cuman tau-tau banyak banget dan makin meledak setiap tahunnya gitu Kalo duka ya emang ala-alanya dalam bahasa ya Kalo sukanya ya bisa belajar mandarin, bisa kumpul orang luar Terdapat pengalaman baru, kumpul sama orang luar Dukanya ya mandarin, terus orang-orang yang kadang-kadang gak mau diajak ngomong gitu Soalnya kan kita gak bisa mandarin gitu Terus sukanya ya bisa belajar mandarin sama bisa kumpul-kumpul banget gitu Sukanya ya gak bisa mandarin perang-perang nyampe Jadi semuanya harus keleko, harus full translate Terus kadang-kadang tuh orang anak Taiwan tuh sedikit kurang susah direketin loh gitu Kayak susah direketin gitu Soalnya mulai kayak ada grup-grup sendiri gitu Kodos aja Ariel, kodos Susah lah pokoknya Ya sukanya ya temen-temen baru bisa experience culture-nya Ya gitu lah Kalo aku kayak dukanya sama sih Lebih kayak gak bisa komunikasi sama orang Terus kayak lebih sama guru disuruh pindah jurusan aja Kayak lu gak bisa mandarin kenapa Ambil yang mandarin top gitu Tapi kayak sukanya sih sekarang kayak pay off banget Kayak jadi kayak memori gitu Kayak gila dulu gue tahun pertama susah banget Tapi ya jadi kayak lucu-lucu aja gitu Tahun pertama gue sih wah Kalo misalnya di DIR sih lebih mayoritas orang internasional ya Lebih banyak orang luar, waktu luar Setengah-setengah Iya sih setengah-setengah Dan sebenernya mempermudah kita sih Jadi kita juga kalo misalnya bertereks sama orang-orang Bisa pake bahasa Inggris Gak perlu terlalu mici Bahasa Mandarin Bisa juga belajar bahasa Mandarin Karena setengah kelasnya juga Mandarin Dan juga bisa belajar bahasa lain Sebenernya kan banyak macem-macem ya orang-orangnya Ada yang orang Latin Bisa belajar bahasa Spanyol Ada orang yang bisa bahasa Perancis Belajar juga bahasa Perancis gitu Terus lebih banyak tau culture-culture dari negara lain Itu bener-bener Diverse banget ya Iya, diverse banget Kalo jurusan Kan aku baru masih tahun pertama ya Tahun awal-awal tuh sama teknisi yang lain sama sih Cuma kalkulus, fisika gitu-gitu masih dasar-dasar Tapi kalo sudah tahun kedua baru mulai jurusannya Oke Awal lain? Ya sama cuman Susahnya ya di lab doang sih Soalnya labnya repot banget Ya satu hari kayak disuruh bikin report Reportnya cuman panjang gitu kan Cuma coding-coding gitu Iya susah banget sih Iya Kebanyakan juga ngitung gitu Susah Susahnya itu kodi-kodi Ngertiinnya gitu Ya apalagi masih gak mandarin Gak susah banget Terus mata pelajaran yang susah banget tuh apa tuh? Programming Programming Iya susah Bahkan katanya di luar dekar Anak indonya udah gak ada yang lulus ya? Belum ada Selanjutnya belum Selanjutnya belum ada yang lulus Wah mantap Susah banget tuh Kalian kemarin lulus gak? Lulus Oh Kayak lu hitungnya Sebenernya ekonominya Dibilang susah iya Soalnya pertama guru yang ngomongnya cepet banget Setengah semester pertama Itu masih literally Penjalan SMP SMA Begitu semester lanjut Itu udah semua hal baru Dimetambah lagi keterbatasan bahasa Tambah ribet lagi lah pokoknya Ekonomi Kalo Kakulus ya pasti malas Nelajar pejaman ketiga kan Apalagi Dianjari dalam bahasa mandarin Itu tantangannya plus plus Statistik ya sama lah Kurang lebih sama Kakulus Kesimpulannya semuanya susah? Iya harus semangat Aku ekonomi sih Soalnya kayak Dari tahun pertama Tahun kedua Tahun ketiga ada terus Dan itu kayak Gak pernah gampang gitu Susah semuanya Kau untungnya Untungnya temen-temen mau bantu sih Orang-orang Taiwan Orang Cungkotalu juga mau bantu Mereka juga ada yang bisa Inggris Kayak orang Mpom gitu Bantu jelasin satu satu Kalo di kelas Kebetulan Temennya mau bantu juga sih Sama beberapa Bisa Bahasa Inggris juga Dikit-dikit Jadi Lumayan bisa membantu Nah gurunya di kelas juga Gurunya semua bisa bahasa Inggris Iya juga Kan di tambang ini kan dikasih Kelas mandarin tuh Kayak Setiap jam 6-8 Setiap Senin, Selasa Tamis, Jumat Jadi pas Tahun pertama tuh Masih niat-niat Niat-niat gitu Terus Tapi ya lama-lama sih Udah mulai Males 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 tapi ya Tetap harus Soalnya terpaksa Kalo ga bisa ngomong Ya ga bisa bersosialisasi ya Kan apa Kan apa Wis Santai aja bus Iya anjay Tidak bisa takut lah Jangan grogi Terbanyak temen Cari kesempatan Karena disini banyak banget sih Opportunitiesnya Ya pokoknya jangan takut aja lah Pokoknya mau belajar Rajin Masa kelas Pasti guru bantu Pasti temen bantu lah Semangat aja sih Sebenernya ga begitu susah sih Tapi ya Harus niat aja Niat Terus harus Adapkan inisiatif Belajar Mandarin Inisiatif Berang jawab Mandiri Jangan takut Walaupun semuanya Chinese Tapi Kalo misalnya kayak Emang belajar Paling tahun pertama lah Yang susah Tahun-tahun berikutnya Udah pasti Lebih gampang Dibanding Tahun pertama Terus jangan lupa juga Ambil Kelas Mandarin Jangan males-males Supaya Mandarinnya Cepet improve gitu Belajar programming dulu lah ya Jakarta Kalau bisa Programming yang Mandarin juga Supaya disini Gak gitu Pesusahan Terus mungkin Bawa buku-buku Programming Ngelingsin Bahasa Cel Bahasa Cel Yang tadi mengerti kita ya Walaupun tadi Terkesan serang banget Kita ngomonginnya Kaya Oh susah lah Apa Tapi menurut Gua Ambil aja Ini tuh sebuah experience Yang ga akan bisa dibilang lagi Dan Penting sih Dan itu Kita happy-happy aja disini kan Iya Sampai jumpa